Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Indra Muda di channel 2struck TV Nah kali ini kita pengen ngontenin SS kuning yang standar sama yang sudah full modif Yang berembo-beremboan ini udah sokoh list dan lain-lain Nah nanti speknya gue jelasin, tapi sebelum itu gue mau kasih tau dulu Karena banyak banget yang masih belum tau kenapa Ninja Air sama SS itu harganya sangat jauh bedanya Dan Ninja Air cuma diganti batok bulat aja, di convert jadi SS, harganya juga beda Nah ini gue jelasin dulu ya Jadi pertama-tama kita bahas Ninja Air dulu Ninja Air ini tuh termurah untuk di kelasnya ini Karena yang ini nih udah di angka di atas 50 jutaan Yang ini tuh harganya 25 juta standaran Masih orian jadi masih ada karat-karat, gak kita apa-apain Kalau udah di restorasi tuh 30an gitu ya Nah Ninja Air sama SS itu bedanya di surat dan di batok aja Nah ini disebutnya barong Nah dia bedanya disini nih temen-temen Beda di barong Zaman dulu, 2013an, justru Ninja Air lah yang jadi primadona Ninja SS ini justru gak diminati Kenapa? Dulu gue ikut klub itu namanya Kawasaki Ninja Club Nongkrongnya di barito, dulu tuh ramenya yang ini, yang barong ini Yang ini justru orang gak mau Nah berjalannya waktu, ternyata yang diminati sekarang justru yang Ninja SS Dan harganya itu paling murahnya itu di angka 35 untuk Ninja SS Makanya temen-temen yang udah tanpa punya Ninja Air Biasanya di convert ke jadi Ninja SS Kayak begini Jadi kalau kalian nanya, kenapa Ninja SS mahal bentuknya padahal sama Pertama suratnya Selebihnya sama mirip, cuma beda di batok aja Sama Ninja itu yang ngebedain warna Walaupun sama-sama Ninja Air Air Kalau hitam ketemu sama Albino Itu harganya udah bisa bedanya 40 jutaan Padahal sama-sama RR Nah gitu temen-temen Nah jadi kita bahas ini Untuk Ninja Air itu Kondisi seperti ini Plat B pajak hidup itu 25 juta Karena Ninja Air dia memang sedikit murah Dibandingkan sama yang sudah di convert Nah ini Ini udah full restorasi, sudah full repaint Cuma karena kita antrian restorasi sebulan itu Kita masukin 8 motor Jadi motor sendiri gak kepegang Nah makanya gue bentuk tim Gue kasih waktu sampai hari Senin Ini motor udah harus rampung semua Nah ini gue jelasin dulu temen-temen Kalau kalian mau beli motor ini Ini itu Ninja Air hitam Gue convert jadi SS hitam Ini gue jual harganya dari 35 Ini lagi gue promoin di harga 32 Dan itu udah free on gear Oke Nah apa aja sih yang didapet dari harga segitu Pertama Ini sudah full repaint ya Dibagian bodi sudah full repaint Rangka sudah repaint Bout-bout juga udah gak ada karat lagi Kalian bisa lihat ya Nah pelek, sok depan Piringan, kaliper, arm belakang Semuanya sudah tidak ada karat Dan sudah di repaint Jadi ini motor dicat satu motor Ya kan Nah terus finishingnya nanti dimana Ini kita pakein kenalkot SS project Lalu Stepnya belum dipasang Kancing apa Yang bulet dirangka belum dipasang Ini tutupan yang belum dipasang Sama lampu buletnya Lampu buletnya nanti kayak Ninja SS yang di depan Nah itu belum dipasang Sama nanti bandul plus tutup tanki Jadi yang disana ini gue rampungin Kurang lebih nanti jadinya kayak si kuning Yang standar original sana Bannya sudah ganti baru Gearnya sudah ganti baru Soknya pake red it Nah ini sudah ganti baru semua Ini sudah full repaint semua Jadi memang ini jatuhnya sudah full restorasi Dan ini sudah convert jadi Ninja SS warna hitam Dan kalau ketilang kalian gak usah khawatir Karena suratnya beneran hitam teman-teman Ban depan belakang baru Sok tabung Kenalkot SS project Motor udah full repaint Baut-baut semua baru Mesin gak OB Kering Sehat Tinggal gas aja Ditunggu aja hari Senin nanti ya Kalau udah jadinya Nah jadi ini 25 Sama-sama Ninja R Terus di convert jadi SS Harganya sudah beda Nah dari sini kita naik ada yang namanya Non Zebra Sama Zebra Zebra itu lebih mahal daripada Non Zebra Nah ini Non Zebra nih Tapi kenapa dia ini paling tinggi Karena ini warnanya kuning Itu aja sih Oke teman-teman Nah kalau kalian lihat Perbedaan yang ini yang main disana Yang itu kan full standar Full orient Full orient Kalau suratnya asli kuning dan tembus faktur Ini tembus faktur Itu tembus faktur Jadi kalau kalian beli motor rare item itu Harus ditanya fakturnya Takutnya kalian ketipu Nah ini 2013 Fakturnya lengkap Kalau yang original itu teman-teman Itu kita jualnya di 55 Kita punya hampir 8 unit Dan semuanya rata Kita jual 55 Nah cuma ini karena lagi ada promo Kalau kalian tidak tarik berkas Ini ngawi ya Udah gue cabutin ke ngawi Jadi kalau kalian orang ngawi Ini beruntung nih Ini gue jual 52 juta Sudah sama Free ongkir Gitu ya Tapi kalau makan di luar ngawi Kalian mau cabut berkas Itu 55 Tapi kalau gak mau Yaudah Kalian bisa urus sendiri Suratnya lengkap Fakturnya ada Gitu ya Terus Kalau yang itu 55 Gimana kalau yang sudah pasang Brembo Ini full modifnya Speknya panjang banget Mungkin Kalian ke instagramnya Baru ada tua garage Karena itu gue tulis Dan itu panjang banget ya Kita bacain dikit aja dulu ya Nah pas ini udah Brembo depan belakang Udah selanghel Ini pake RCS Lalu ini pake aku 1 Ini pake taiga Motor udah full repen mulus Udah ganti pelak Udah ganti Ban udah ganti Udah ganti shop Cokohlin Udah ganti Arm Dan lain-lain Nah Untuk motor ini temen-temen Ini harganya itu 105 juta Dan ini Sudah free ongkir Pajak hidupnya Platnya B Kenapa sih kok Bisa sampai ratusan juta Karena yang standarnya aja Harga 55 Terus kita ngebangun Untuk repen dan lain-lain aja Itu kita sudah menghabiskan dana Kalau di roda tua garage Full paket itu 10 juta Kalau full paket Restorasi ngecat gitu ya Nah jadi ini Memang Bedanya Kalau ini kita Bukan Total kayak yang Ninja RR Cara bangunnya Jadi ini udah motor lama Simpenan pegangan kita Dipake buat harian juga Tadinya niatnya gak kita jual Cuma karena Tidak ada yang head down lagi disini Apa salahnya kita Punya motor yang head down Kita jual juga Biar teman-teman Tidak usah repot-repot Modif lagi Kayak gitu teman-teman Nah terus Kalau makan Kalian ini Belum tangguplam Untuk Harganya Terus kalian minta Modifnya seperti ini Kalau motornya Tidak warna kuning Gimana Itu bisa jadi Angkanya di 50 juta Sampai di angka 55 juta Sudah head down Asal kalian beli Ninja SS Yang non zebra Nah nanti Kalau kalian motornya Tanya diskusi Apa bedanya zebra dan Zebra Ninja R dan SS Lebih lengkap lagi Nanti Hubungnya admin aja Di whatsapp Oke Nanti gue kasih nomor Whatsappnya di deskripsi Palingan gitu aja dulu Teman-teman Sekali lagi Ini motor baru banget Sampai Baru banget gue Iklanin hari ini Jadi Gitu aja dulu Besok Ninja RR Banyak Gue masukin lagi 4 motor Ninja RR Sama 2 motor Ninja SS Ada warna merah juga Yang harganya cuma 35 juta Dan sudah rapi Jadi kalian siap-siap ya Ditunggu nanti tayangannya Thank you Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe Subscribe